Intro Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki beserta istri selaku PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Chandra Febiola Nazuar pada Minggu 7 Agustus 2022 memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2022 bersama ratusan anak-anak Aceh di Taman Gunungan Banda Aceh Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Marzuki bersama istri tampak berdialog dan berbincang dengan ratusan anak-anak perwakilan dari sekolah-sekolah seluruh jenjang Panti Asuhan Anak Disabilitas dan Forum Anak dari Kabupaten dan Kota Saaceh beserta para orang tua mereka juga Dengan gaya kebapakan dan keibuan yang kental, Ahmad Marzuki dan istri terlihat berdialog santai dan sangat familiar dengan materi seputar keresahan yang mereka alami saat ini Kemudian, Ahmad Marzuki dan istri didampingi Sekretaris Daerah Aceh Takwallah beserta istri Safrida Yuliani juga terlihat mengelilingi situs-situs sejarah yang berada di Taman Gunungan yang merupakan taman bermain bagi para permaisuri Kerajaan Darussalam Aceh Raya Ahmad Marzuki pada kesempatan itu mengatakan melalui peringatan Hari Anak yang meminta semua pihak untuk ikut terlibat mempersiapkan serta membentengi generasi penerus bangsa dari segala pengaruh hal negatif, dampak globalisasi dan juga kemajuan teknologi dewasa ini Ia mengharapkan anak-anak kembali menghidupkan masjid-masjid dengan diskusi, belajar agama dan mengaji Sebagai generasi penerus bangsa terangnya, anak Aceh harus mampu menunjukkan keimanan yang tinggi serta intelektual yang berkualitas setara dengan anak-anak Indonesia lainnya Bahkan mungkin lebih dari itu, anak Aceh akan bangkit membangun Nangro Serambi Mekah Dalam acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 PJ Gubernur Aceh didampingi Sekda Aceh Takwallah menyerahkan piagam anugerah kabupaten dan kota layak anak kepada 5 daerah yang dimilai memenuhi kriteria tersebut Adapun kelima daerah itu adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Naganraya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya